Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat melakukan pemusnahan terhadap barang bukti dari perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah di tahun 2022 ini. Sedikitnya, 58 kasus tindak pidana umum dengan puluhan barang bukti dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar dan di blender. Pemusnahan barang bukti dipusatkan di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Barat, Marcelo Bellah mengatakan bahwa pihaknya selaku eksekutor mengenai pengendali perkara hingga putusnya suatu perkara. Setidaknya terdapat 58 kasus tindak pidana yang telah inkrah mulai dari narkotika dan sisanya merupakan pidana umum lainnya. Marcelo menjelaskan barang bukti yang dilakukan pemusnahan tersebut yakni narkotika jenis sabu, ekstasi, dan ganja untuk kasus narkotika, kemudian beberapa barang bukti untuk kasus pencurian, pembunuhan, dan kasus pemerkosaan. Menurutnya, barang bukti narkotika yang dimusnahkan itu merupakan sampel untuk pembuktian di persidangan. Sedangkan barang bukti dalam jumlah besarnya sudah dimusnahkan BNN Provinsi, BNN Kabupaten, dan Polres Tanjung Jabung Barat. Dirinya mengatakan, untuk barang bukti kasus narkoba, jika dirupiahkan kurang lebih sekitar mencapai 3 miliar rupiah. Ia menjelaskan kasus yang paling banyak ditemui berada di Kecamatan Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah tangkapan 2 kilo dan 1 kilo narkoba serta 1.000 butir ekstasi. 33 perkara narkoba dan 25 tindak pidana umum lainnya. Ini sebarang buktinya untuk narkoba ada sabu, yang kita sudah lihat tadi, ada ganja, ekstasi, kemudian ada alat-alat yang digunakan, kemudian ada timbangan, kemudian tindak pidana umum lainnya. Dan kita musnahkan dengan cara untuk sabu, dipakai cairan pembersih lantai, kemudian kita blender dan kita buang. Kemudian untuk ganja kita bakar beserta barang-barang bukti tindak pidana umum lainnya. Kita kancurkan, penganian kita bengkokkan, patahkan kalau ada yang sajam. Bagian kan perkara-perkara besar itu sudah disisikan pada saat ini, kita terima tinggal sampel saja. Tapi kalau ditotalkan itu ada berapa? 3 miliar lebih. 3 miliar lebih lah untuk sabu ya. Dijelaskan Marcelo, pihak kecaksaan selalu menggelar pemusnahan barang bukti kejahatan psikoterapika yang sudah ingkrah. Bahkan ia juga mengatakan setiap tahunnya barang bukti selalu meningkat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!